Hai hari ini tuh cari sepot baru lagi dan ini kita lagi buka lahan dan ternyata ikannya itu mau makan bosku Oke besok jadi hari ini meluncur lagi ya Nah kemarin itu kan mancing di sini nih di Ancon satu tapi kali ini saya mau ke tempat legend nah ini udah sampai di lokasinya ya dulu di sini juga pernah gacor banget nah ini udah lama banget gak didatengin sangat garung sekali biaya semak balai ya Nah ini langsung aja kita bersihkan biar nanti mancingnya itu enak nah disana ada sukir yang sedang membabat juga ya Oke dilanjut kita racik umpannya ini esnya saya pakai daun walang sangit ya ini lumunya juga mantap Nah setelah setengah jam menunggu ternyata di sini sukir duluan yang strike Waduh udah tambah gacor kayak burung pencak dikasih kroto Oke dan ini lanjut ya bosku kita umpan lambung Oke perhatikan pelampungnya disana Nah ini nih ini dari tadi tuh sebenarnya kocornya mintamun bosku nah ini ya ikan ini tuh banyak patuh betrik Oke ini kalau bobotnya satu kilo Mas saya bawa pulang ini ah Oke lanjut lagi ya ini lempar lagi jadi sambil nunggu nanti siapa tahu tuh nilainya juga makan nah disana perhatikan pelampungnya itu udah mojok-mocok ya bosku jadi ini kondisi airnya juga lagi surut belum pasang airnya nah ini ternyata ikan target bosku Manohara tuh merah bosku tapi ini posisinya malah nyangkut ini masuk ke kangkungan kayaknya rumput-rumputnya itu itu di sebelah sini ya tuh Oke ini aduh malah nyangkut dan disini ada sukir yang langsung sigap menyaduk gini nih tuh wih mantep-rumput tapi belum kena ini aduh ini pakai kainnya kecil banget bosku nomor dua kayaknya itu nah ini tapi Alhamdulillah selamat ya wih mantap Oke ikannya makan dan kita juga ikut makan nah ini dilanjut lempar lagi bosku Oke perhatikan kembali itu pelampunya nah ini ih ngelem bagus banget tapi aduh mocer bosku cuman nyeduk doang Oke dan ini enggak kereka malah ini setrek bosku udah ini momen-momen gokil ini udah dibilangin enggak usah diserok malah diserok alalala sukir seneng banget kalau suruh nyaduk nyaduk bosku enggak disuruh juga langsung lari dia kalau ada yang dapet bubble itu langsung lari udah bilangin aman bahwa ini kan setrek lagi tuh tapi betik lagi banyak buat petiknya bosku nih kalau pakai lumut aja gacor Pak sudah dapat 10 malah lebih nih apalagi kalau pakai jangkrik mah bisa panen ini oke lanjut ya ini udah lemar ke 7777 nah jadikan ini tuh makannya yang sekarang itu malah posisinya makannya jelek banget bosku cuman digoyang-goyang dikit jadi kalau enggak cekatan nggak cepetan ya itu mungkin lolos nah ini Alhamdulillah nya kena ya bosku tuh wih mantap tapi sempet nyangkut nggak serupnya itu kerumponan pojokan itu lagi bosku seperti yang dulu-dulu juga sama bosku posisi titikan makan itu disitu kalau kena ya di bawah masuknya itu pasti ke pinggiran situ oke dan ini setrek lagi bosku tuh makanya malah makin kesini makin kesini malah makin yang kecil-kecil bosku dari babon sampai yang dua jari oke dan ini singkat cerita udah lanjut besok lagi aja kali ya bosku ini dapat empat ekor sepertinya waktunya masih panjang oke saya mau coba survive spot lain dulu jadi mancing kali ini tuh ceritanya udah tidak ada yang dapat banyak tapi malah kojanya itu bolong kira-kira siapa itu Oke bosku sebelum berangkat ini kita pencarian lumut dulu dieksekusi oleh langsung Bapak Sukir dan disini ada master teguh juga tuh ya sedang manggut-manggut Oke dan disini langsung meluncur ke lokasi dan ini lokasinya mantep banget bosku airnya sangat tinggi banget kedalaman lima meter seperti di segaranya kali ini ya ngablak-ngablak nah singkat cerita udah sampai di lokasi dan kondisi angin juga belum terlalu kencang bagus buat sepertinya ini Oke tanpa lama-lama saya mau prepare dulu Oke tapi disini malah sisukir yang dapat duluan bosku baru leper tadi katanya langsung disamber tapi enggak lama tuh tadi abis medium sisukir saya juga setrek bosku tiba-tiba pelampungnya hilang pasti singkat ada ikannya ya bosku dan kali ini bagian saya malah yang manohara itu mantep aja merah-hitam wih keren banget Oke disini masih ada perlawanan ya dan disini mau langsung saya larak cengeweng bosku ini kena selaputnya doang tipis banget Oke untungnya masih selamat ya bosku tuh masih rejakenya penglari sini bosku pecah telur mantep banget nah ini langsung aja kita bungkus langsung kita cembelungin bosku Oke mudah-mudahan masih masih banyak temennya ya yang mau makan Oke lanjut kita lempar lagi umpan lambung namun temangsang bosku waduh tuh nyangkut aduh Oke udah kena ya kita lanjut nah ini kita perhatikan kembali pelampungnya tuh disana anginya gede banget nah ini dimakan lagi bosku mantep tapi kenapa ini waduh ternyata ikan siluman bosku siluman ular ya Wah sepertinya saya salah baca mantra ini Oke kita coba dua lagi aja nah ini juga malah nyangkut-nyangkut lagi Aduh dan alhasil kita babet aja tuh ya Nah ini habis saya babet lagi tadi bosku nah nanti saya mau mancingnya itu dari sebelah sini kayaknya sih bagus ya tuh jadi dari tadi makanya di posisi sini terus hahaha weh nah gue uh hari ini bolong beli papa tujuh kabih hahaha aduh iwakai pira nah padahal itu tadi baru bilang katanya mau ngerein waring baru nih koca baru eh malah kebobolan eh ngomong-ngomong ini malah strike lagi bosku ya ikannya pada nggak mau di videoin pas lagi makan ya bosku tuh ini sempat yang tadi saya babet baru lagi ya ini strike lagi tiga jari gemuk gitu perutnya juga gendut banget bosku nah ini lanjut lagi ya ini udah agak sore bosku dari tadi tuh nggak fokus patanginnya gede banget bosku jadi agak susah Oke ini kita perhatikan kembali itu pelabunya dimakan lagi bosku wih matap ini berut ini ini tarikannya agak enggak gede nih bosku coba apakah ikan target waduh ikan apa ini bosku ahlah ada-ada aja bosku ternyata malah ikan keting aduh salah baca mantra ini bener-bener bosku tadinya itu saya mau menyerah tapi setelah mendengar pepatah ini saya langsung kembali bersemangat amengkin bupe gay nai-kinen kinoorrow oke orang-kri LUK kino nai-kino chai cocaine ai rau nih anywaysumbling alors ke tamera Sasha oldームika karo te-jai ke gana veno ng Hai hungahnya saya pero MY Oke kira-kira seperti itu ya pepatahnya adất ini lanjut serek asil saya kasih kalЮ kaman限 grazing ke Mattuoney jadi kali ini tuh mancing lagi ke sungai walaupun airnya surut tapi ikannya itu mau makan bosku dan yang mancing itu juga ramai Oke jadi ini dari perjalanan yang ini di kelep satu saya bersama teman-teman lagi cari spot dan ini lagi meluncur ke lokasi yang katanya itu lagi ramai dan benar saja di lokasi udah rame banget yang mancing ya bos gitu dari ujung sampai ke ujung dan disini kondisi airnya udah surut banget bosku kemungkinan naiknya itu pagi ya Nah ini ada mas aksa yang baru datangnya lagi prepare di sini juga ada papa imun ada teman-teman yang lain tuh ya bapak-bapak yang lagi mancing nah papa imun udah dapet itu wih mantap Oke tadi saya lagi mau cari posisi ya Nah di sana kan itu ada manohari yang melototin saya bosku jadi saya tergiur ya Oke dan disini langsung saja kita gas bosku karena sepotnya juga dangkal disini saya pakai pelintiran saja ya biar nggak ngertel ngertelin plastik-plastik atau ranting-ranting begitu maksudnya bosku Oke langsung disini saya gas Nah langsung dimakan bosku bener saja bosku babon bosku wih mantap bosku larak cengkeweng Oke jadi di tempat saya kalau segini itu udah termasuk babon super ya bosku ikan yang sangat sulit dipancing ini babon Oke lanjut kita lempar lagi mudah-mudahan dapat babon yang kayak tadi lagi nah bener saja tuh langsung di gondol babon lagi bosku wih mantepat perlawanannya sangat emberut-emberut sekali ya dan ini poin lagi babon lagi bosku mantepat ukurannya ya ikan-ikan babon begini Oke lanjut kita lempar kembali mudah-mudahan dapat yang babon lagi nih Nah tuh kan bener jadi disini babonya itu lagi gacor-gacor banget bosku tuh ganas-ganas banget rata-rata juga ukurannya tuh ya babon-babon semua wih mantap wuih Oke jadi disini saya coba pakai rangkaiannya karena capek banget melintirinya jadi saya sikat pakai rangkaian saja tuh wih double strike waduh tapi yang satunya malah lepas bosku dan ya nggak apa-apa lah yang penting ini yang kena juga babon lagi ya kalau di tempat kalian segitu udah babon belum kalau di tempat saya itu udah babon super ukuran segitu tuh udah sangat mantap sekali lah pokoknya nah itu berlampunya udah minggir-minggir ini strike lagi bosku wih mantep aja uh babon lagi bosku hidi mantap nah yang ini lebih babon lagi nih tuh Oke lumayan ya lebih lebih babon daripada yang tadi tuh yang pertama ke yang tadi tadi sampai ada yang rela berdiri tuh Mas Aksa karena disini babonya lagi gacor banget ya Nah disini malah ada yang bingung nyariin sendal siapa itu kira-kira siapa itu malah bingung nyariin sendal sendirinya yang naro malah dia sendiri yang bingung nah ternyata itu malah disitu tuh waduh ngaco Pak ini ada-ada aja sih sukir Oke dan ini ada yang nempel karena saya dapet babon terus itu langsung ada yang mau nyopet siapa lagi kalau bukan sukir Oke seneng banget dia udah nyopet babon punya saya tuh ya tuh nyengir sehingga cerita saat akhirnya udah surut ya udah bis nggak tahu kemana akhirnya itu nah ini hasilnya ya bosku full babon semua Oke sekian terima kasih hai hai